Seorang pemuda berinisial A22 tahun di kota Palopo, Sulawesi Selatan terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Lantaran mencuri satu unit kendaraan sepeda motor milik jemaah yang terparkir di halaman Masjid Ad-Dakwah, Jalan Doktor Ratulangi, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Aksi nekat pemuda asal Kabupaten Luhu Utara tersebut pun terekam kamera pengawas CCTV, di mana pelaku mencuri kendaraan sepeda motor lantaran butuh untuk kembali ke kampung halamannya. Pelaku hanya bisa pasrah saat diamankan oleh tim resmo Polres Palopo di kediamannya di Kabupaten Luhu Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jika dirinya baru pertama kali melakukan aksi pencurian sepeda motor lantaran faktor ekonomi yang mendesak. Kasat reskrim Polres Palopo AKP Syed Ahmad mengatakan jika kejadian tersebut bermula saat korban yang pada saat itu tengah hendak sholat subuh. Namun karena buru-buru sehingga pelaku melihat motor yang terparkir dengan kondisi kunci yang masih melekat. Syed Ahmad juga menjelaskan jika motif pelaku melakukan pencurian sepeda motor lantaran faktor ekonomi, di mana terduga pelaku mengaku dirinya hendak pulang kampung. Sehingga saat mendapatkan kesempatan, terduga pelaku langsung menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Kemudian pada saat itu korbannya buru-buru sehingga kunci motornya tertinggal di masjid. Nah saat itulah pelaku saat itu yang berada di jika masjid hendak pulang ke rumahnya langsung melihat adanya motor yang ada kunci kontanya. Kemudian pelaku mengambil motor tersebut. Jadi setelah pelaku tertangkap, menurut keterangan pelaku, pada saat itu karena adanya kesempatan, kemudian yang bersangkutan mengambil motor tersebut hendak dia bawa ke kampungnya, kemudian hendak dia jual. Karena butuh uang. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa satu unit motor hasil curian diamankan di Satres Krim Polres Palopo. Atas perbuatannya pelaku terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina Surya TV mengabarkan.